dikatakan oleh ulama al-ilmu utawi ilmu yang fa' itu bisa memberi manfaat al-ilmu utawi ilmu yang fa' itu bisa memberi manfaat walau ma'al kalbi al-akur walaupun ada ilmu itu ma'al kalbi al-akur berserta anjing yang buas walil khasah dan bagi orang yang khusus al-musabah itu yang menyerupai bin ilmi dengan ilmu ru'nya dijaga apa al-kalbu apa anjing al-mu'allam yang diajari ya lissaydi pada berburu wakala dan berkata siapa abu bakar ar-razi berkata siapa abu bakar ar-razi syaham bakar nuktatun utawi titik fisara fil ilmi di dalam kemuliaannya ilmu wa ahli dan ahlinya ilmu wa hiya utawi syaraful nuktah itu anahu sesungnya syaraful il anahu laissa fit dunya wal akhrah anahu laissa tidak ada fit dunya di dalam dunya wal akhrah asraf yang lebih mulia minal mu'min daripada orang mu'min walaysa dan tidak ada minal makhlukat dari beberapa makhluk sya'un sesuatu ahosu yang lebih hina minal kalbi daripada anjing baktel khinjir setelah babi summa innallah ta'ala abaha lantas sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala membolehkan untuk berburu syaid al-kalbi artinya berburu dengan anjing alladhi yang huwa utai anjing ahosul makhlukat itu lebih sehinah-hinanya makhluk lihadal mu'min pada orang yang mu'min alladhi yang huwa utai mu'min atau ladi itu asraful makhlukat ada yang lebih mulia-mulianya makhluk yaitu orang yang beriman ada yang paling serendah-mulianya makhluk anjing tapi dibolehkan tapi dibolehkan untuk menggunakan berburu kama kala ta'ala yas'alunaka mada ukhilla lahum kul ukhilla lakum uttayyibatu wa ma'alamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma alamakumullah yas'aluna bertanya siapa mereka kakak kepada kamu ya Muhammad mada ukhilla mada dengan apa ukhilla di ahalalkan lahum bagi mereka kul kata ngala Muhammad ukhilla lakum uttayyibat dihalalkan bagi kalian semuanya attayyibat perkara-perkara yang bagus wa ma'alamtum dan perkara yang kalian mengajari wa ma'alamtum yang telah mengajari kamu semuanya minal jawarih daripada binatang-binatang yang telah yang telah dididik yang apa itu binatang-binatang yang ditangkap binatang pemburu binatang pemburu mukallibina yang sedang kamu sengaja untuk menangkapnya memburunya yang sedang mukallibina tu'allimunah yang sudah mengajari kamu semuanya guna pada binatang-binatang buruan mimma dari perkara alamah yang mengajari kum pada kamu semuanya siapa Allah fagulu maka makanlah mimma amsakna alaikum dari apa yang mimma amsakna yang menahan apa binatang buruan alaikum wazkuru dan berfikirlah ingatlah kamu ismatullahi alaikum jadi kalau kamu punya binatang buruan yang terlatih itu boleh kamu memakan dagingnya itu ya atau kalau anjing tapi anjing yang terlatih tanda indikator anjing yang terlatih itu kalau disuruh buru tangkap tangkap tapi hanya ditangkap saja bukan terus dimakan sendiri itu berarti binatang yang sudah apa terlatih surat al-ma'idah nomor 4 itu falamakana maka ketika ada minfadril ilmi daripada keutamaan filkalbi di dalam anjing ma pada perkara yang faw yang mengangkat pada ma pada perkara yang faw yang mengangkat minfadril ilmi apa kadarnya anjing hai suyubah sekiranya dibolehkan apa soyduhu apa berburunya anjing lil mu'minin pada orang lil mu'min pada orang mu'min as syarif yang mulia faqaifah maka bagaimana idha wujidah ketika ditemukan apa syariful ilmi kemuliaan ilmu min hadhal mu'min daripada ini orang mu'min falaya'rifum maka tidak mengetahui sabahatun seseorang qadru pada apa kadarnya mu'min yang punya ilmu illallah kecuali Allah subhanahu wa suti'allah wa ta'ala malallah kalau berkata siapa ibn Umar ibn Umar ibn Umar ibn Umar ibn Umar Abdullah bin Umar Abdullah bin Umar raja'ullah anumah anasu utawi manusia kulluhum semuanya manusia mardo hakikatnya itu sakit anasu utawi semua manusia kulluhum semua manusia itu mardo itu dalam keadaan sakit illal ulama kecuali para ulama illal ulama kecuali para ulama fahum maka utai ulama atibaun itu para dokter-dokter jadi para ulama itu diibaratkan kata Abdullah bin Umar hakikatnya seperti dokter-dokter wa man barang siapa arah dan menghendaki siapa man as-sehah pada sehat fal yakruf maka hendaklah mendekat siapa man minhum daripada al-ulama perhatikan hakikatnya manusia itu sakit semuanya kecuali ulama ulama itu dokter-dokter kalau ingin sehat jasman apa rohaniahnya utama rohaniahnya ya harus mendekat dengan ulama fa'innan nadhara maka sesungguhnya memandang ilahim pada ulama ibadatun itu ibadah memandang ulama hakikatnya adalah ibadah wal-masyuh dan berjalan ma'ahum beserta ulama izun itu adalah kemuliaan berjalan saja dengan ulama itu adalah kemuliaan wal-aklu dan utai makan ma'ahum beserta ulama shifa'un itu menjadi penyembuh makan bersama ulama itu penyembuh fa'innahum maka sesungguhnya ulama kaumun itu kaum layasko yang tidak akan celaka apa jalisum apa orang-orang yang apa itu duduk-duduk bersama mereka duduk disini mas-mas jangan di belakang semua disini disini masih ada kosong ini jadi orang-orang yang mau duduk sama ulama itu tidak akan celaka selama-lamanya duduk dalam majlisnya ulama dalam majlis masyidnya ulama ngaji-ngajinya ulama disini fa'innahum maka barang siapa? ha'fidhah menjaga siapa man hum pada ulama hufidhah maka dijaga siapa orang barang siapa menjaga ulama akan dijaga wa'man barang siapa doya'ah menyanyiakan siapa orang hum pada para ulama kusimah maka dihancurkan atau dipecahkan siapa man gil dikatakan dikatakan oleh ulama masalul alim kamasril attal perumpamannya orang alim itu adalah seperti perumpamaannya penjual minyak wangi perumpamannya orang alim seperti perumpamannya apa itu penjual minyak wangi idha uktita ketika diberikan siapa kamu bitiwi dengan minyak wangi fabiha maka dengan itu kamu bisa harum wa'illah dan jika kamu tidak diberikan ya silu akan sampai ilaika kepada kamu apa ro'ehatun apa bau bau to'yibatun yang harum ro'ehatun bau to'yibatun yang harum kamu itu kalau dekat apa penjual kalau kamu diberi dengan minyaknya kamu harum jika memang tidak maka kamu pun akan jadi harum wa'gatali kanan begitu juga al-alim orang yang alim idha afadah ketika memberi fa'idah siapa alim an-nasa pada manusia al-alim pada orang alim an-nasa pada manusia min ilmi daripada ilmunya alim fabiha maka orang itu akan dapat apa itu ilmu itu wa'ilah dan jika tidak tasilu ilaika tasilu sampai apa ilmu ilaihim pada mereka barokatahu 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 berkahnya ilmu jadi kemarin kan kita harus dibahas jadi orang-orang dekat dengan orang alim itu berkah yang penting jangan sampai membenci orang alim yang kemarin kita juga dibicarakan nanti di hari kiamat ada orang yang banyak dosanya mau ditarik sama malaikat dilempar ke neraka Allah SWT Jibril coba cek dia itu pernah enggak pernah enggak dia itu duduk-duduk satu majlis dia itu pernah duduk-duduk satu majlis dengan ulama tidak ditanya kamu pernah duduk-duduk sama ulama tidak jawabnya tanya lagi apakah dia mencintai mungkin dia mengidolakan ulama tidak juga terus pertanyaan yang ketiga apakah dia itu mempunyai teman yang temannya dekat atau mencintai ulama oh iya kalau itu iya saya punya teman si fulan dia itu senang kumpul dalam ulama maka akhirnya orang ini diampuni oleh Allah gara-gara apa punya teman senang dengan ulama wakilah dan menurut kil ulama masulul alim perumpamanya orang alim kasajarotin seperti pohon musmirotin yang berbuah kulamah harakta kulamah harakta sewaktu menggerakkan siapa kamu ha kepada pohon sajarah intafaat maka bermanfaat apa sajarah bismariha dengan pohonnya pohon kau punya pohon kau gerak-gerakkan akan apa itu dijatuhi oleh buah-buahnya yang bagus maka jika tidak menggerakkan siapa kamu ha kepada sajarah maka tidak jatuh pada kamu daripada sajarah apa seun sesuatu kalau kamu tidak menggerakkan kalau kamu tidak mendekat sama ulama kalau kamu tidak mau ngaji kamu tidak akan dapat ilmunya paham-paham wakilah menurut kil ulama masalul alim perumamanya orang alim kan nahlah seperti lebah yah rujuh keluar min batnya dari perutnya nahlah syifaun apa obat linnasi pada manusia wahuwada pun syifa al-asal itu madu wakadhalika maka begitu juga al-alim orang alim yah rujuh akan keluar min afwahi hil ulama daripada mulut-mulutnya ulama syifaun menjadi obat lil'uswati pada orang-orang ahli maksyat luzumul amal bil ilmi ketetamanya amal dengan ilmu wakala berkata siapa abdullah bin umar abdullah bin umar radul anhu al-alim utahi orang alim tobi buddin itu dokternya agama orang alim itu dokternya a wadirhamu dan utahi uang da'uhu penyakitnya agama orang kalau pikirannya fulus fulus pulus pulus duit duit itu penyakit itu penyakitnya agak wadirhamu maka ketika ada apalah alim orang alim at-tobibu yang menjadi dokter yah juru itu bisa menarik ada apada penyakit ila nafsihi wadirhamu maka ketika ada alim at-tobibu yang menjadi dokter yah juru menarik siapa alim ada apada penyakit ila nafsihi pada dirinya alim maka bagaimana siapa al-yudawi mengobati siapa alim wairuhu pada selainnya alim tilah dikatakan kalau orang alimnya juga pemburu-pemburu fulus apa itu pemburu-pemburu uang kalau orang alimnya pikirannya uang ya bagaimana bisa menyembuhkan bagaimana bisa menyembuhkan orang lah lain tinggal sedikit ini tapi sudah ada bentar ya tidak apa-apa wakwikilah 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 dikatakan wakwikilah 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 selainnya orang takwa yakmuru perintah sabataki an-na sabada manusia bikin tukau dengan takwa tobibun itu dokter yudawi yang mengobati tobib an-na sabadu manusia wawwa otayi manusia maridun itu ini dikatakan oleh Robi Al-Adal Hassan Al-Basri ini diterangkan ini orang yang tidak takwa perhatikan orang yang tidak takwa mengajak orang lain untuk bertakwa bagaimana tobibun yudawin naswawamur ibaratnya seorang dokter mau mengobati manusia tapi dirinya sendiri sakit paham ya ada seorang ustad ngajak takwa ngajak tapi dirinya sakit karena pemburu-pemburu duni maka dijawab Hassan Al-Basri khudi bi'ilmi walatanduri ila amali khudi mengambillah kamu apa Robiah bi'ilmi dengan ilmu walatanduri ila amali jangan kamu melihat amalku amalku mungkin masih banyak-banyak salah yang fa'uki maka akan bermanfaat pada kamu ilmi ilmuku walayadrurki dan tidak akan membayakanmu taksir atas kekurangan-kekurangan diri wadalqadr kafin fidalir anini apa kadar cukuplah untuk menceritakan tentang keutamaan ilmu dan ulama semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatuh